Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bersama saya Eger Kemal Kali ini kita kembali lagi di tuntunan menuju keluarga Sakinah Session Nah kebetulan sekarang yang akan membawakan materinya adalah Ustadzah Nurundesad Baik, kita sapa dulu Assalamualaikum Ustadzah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Ustadzah Ya insyaallah Ustadzah Baik, nah sekarang kita akan bahas apa ya Ustadzah Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah pernah disampaikan sama Ustadz Betta Jadi kita lanjutkan Baik, oke mungkin juga para pendengar sudah penasaran nih Ustadzah Tentang materi yang akan disampaikan Jadi waktu yang doktor dan tempat kami persilukan Ufadol Ustadzah Ya terima kasih Pada Ustadz Kemal Semoga sehat selalu Baik, teman-teman sekalian Kita lanjutkan pembicaraan Kemarin sempat dibahas oleh Ustadz Betta Di dalam buku tersebut ya Tuntunan Lujuk Warga Sakinah Yang merupakan hasil dari Munastarji Jadi kemarin itu Kemarin Ustadz Betta itu sudah menjelaskan ya Tentang gambaran buku tersebut Jadi asal-muasal adanya Sampai Sampai beberapa perubahan Hingga saat ini yang tersaji di hadapan kita Yang kemungkinan itu juga bisa Apa Bisa ada pengembangan ya Karena memang ketika saya baca sekilas juga isinya sangat bagus ya Sangat bagus untuk kita semua Baik yang sudah berumah tangga Maupun yang belum berumah tangga Karena Menurut saya itu buku yang sangat bagus Yang sangat dibutuhkan oleh Kita semua Terutama sebagai bekal ya Sebagai bekal Mengarungi kehidupan rumah tangga Ataupun yang sedang mengarungi Karena Ini Kalau kita tidak diisi dengan pemahaman-pemahaman yang baik Mengenai Rumah tangga Seperti apa Maka yang ada nanti juga Kita akan mengalami kendala Kita akan mengalami Miskonsepsi mengenai pernikahan Seperti itu Ya Jadi Ini sangat Luar biasa Saya mengapresiasi betul juga Program yang dicanangkan oleh Ustadz Kemal Ya ini sangat luar biasa Al-Mita UTM yang memiliki inspirasi Yang memiliki Inisiasi ya Terutama untuk Membedah Membedah Buku-buku yang Diterbitkan oleh Muhammadiyah Aisyah Yang sekiranya Semua warga Muhammadiyah juga Tidak hanya warga Muhammadiyah Ustadz ya Jadi memang dakwah ini juga Bisa untuk siapapun ya Bisa memahami Kehidupan berumah tangga Yang sangat luar biasa Nah Kita lanjutkan Ke materi yang kemarin Saya juga Sudah Melihat Podcast dari yang sebelumnya Jadi Sudah dibahas ya Mengenai Islam agama yang rahmatan Alamin itu Nah ini merupakan Desar ya Desar gambaran yang sangat luas Mengenai Kehidupan kita Dimana Rumah tangga itu Atau berkeluarga itu Bagian dari Upaya kita Menyebarkan rahmatan Alamin itu sendiri Dimana sudah dijelaskan Secara Secara gamblang Secara komprehensif Mengenai Rahmat itu sendiri Yang memang belum mengerucut Belum mengerucut Secara Detail Mengenai kehidupan rumah tangga Karena nanti juga Akan ada pembahasan Pembahasan selanjutnya Iya Baik Teman-teman sekalian Izinkan saya Share screen ya Ustadz ya Semoga Ustadz Iya apa Sudah terlihat Sudah Ya jadi kita ini Relax aja Bahasanya ya Teman-teman ya Karena Pernikahan itu Jangan dibawa Sepanang ya Pernikahan itu Sebetulnya Luar biasa ya Ini juga Materi ini juga Saya sampaikan juga Kepada calon-calon pengantin Karena saya juga Memberikan pembinaan BP4 Jadi banyak sekali Ini pengalaman-pengalaman Yang Yang Kita dapat Memang Assessment tuh Kalau biasa mereka Sangat perlu Untuk memahami Konsep-konsep Islam Mengenai kehidupan rumah tangga Baik Jadi Kemarin sudah dibahas Ya Ini jadi teman-teman Kemarin itu Sudah dibahas tentang Islam Rahmatanit Alamin ya Yang secara Ini sebagai Islam Agam Rahmah Yang di dalamnya juga Menjelaskan Ayat-ayat Quran Seperti surat Alamin 107 Nah Untuk Subjudul berikutnya Ya Yang sendiri tangkap Masuk kepada Pembahasan mengenai Kesetaraan perempuan Dan laki-laki Nah ini yang Sepertinya belum dibahas ya Ustadz ya Ini yang Belum Secara spesifik Dibahas Pada podcast Sebelumnya Menyebutkan Jadi teman-teman Ya Istilah Kesetaraan itu Memang agak Agak sensi ya Dalam rumah Karena pasalnya Sekarang itu Ya Ya Mohon maaf Karena mungkin Kita Kita berangkat Dari mungkin Dari KHI ya Kompilasi Hukum Islam Kalau kita lihat Di sana Memang ada Istilah Kepala Keluarga Kepala rumah tangga Dan ibu rumah tangga Nah itu Nah mungkin Dari Bermula dari Adanya Penjelasan Mengenai itu Seolah-olah Yang memang Yang harus Menjadi Kepala rumah tangga Dalam hal ini Yang Mengerucutnya itu Adalah Persoalan Naftah Itu adalah Hanya laki-laki Nah kemudian Ibu rumah tangga Itu hanya Perempuan Sehingga Seluruh Persoalan rumah tangga Itu yang Harus mengerjakan Adalah Perempuan Nah ini kan Satu Pembahasan Yang Cukup Membuat Membuat Apa ya Membuat kritikan Tajam Ya bagi Orang-orang Yang memahami Bahwa Seolah-olah Islam itu Ya membedakan Urusan-urusan Yang seperti itu Seolah-olah Ya Kesetaraan itu Ya memang Harus Diadakan Gitu Tapi ya Kita harus Jangan sampai Bablas Jangan sampai Bablas Seolah-olah Apa namanya Benar-benar Tidak ada Sekat Tidak ada Sekat Sehingga Persoalan ibadah Pun terkadang Juga Dianggap Harus setara Gitu kan Ya misalkan Kayak Perempuan Masa Ya gak boleh Jadi Imam Musjid Misalkan Atau Mengimami Laki-laki Yang itu Di tahun-tahun Sebelumnya Itu kan Sangat luar biasa Ramai ya Jadi Kita harus Memiliki Pemahaman Yang komprehensif Dulu Jadi kita Jangan terlalu Tepaku Terhadap Isu-isu Yang seperti itu Teman-teman ya Apalagi Sampai Benar-benar Menyetarakannya Itu Bablas Kayak gitu ya Jadi sebenarnya Ada rambu-rambu tertentu Teman-teman ya Ada rambu-rambu tertentu Islam itu Sudah mengajarkan Sudah begitu Detail Sekali Memberikan Rincian-rinciannya Ya Jadi sebetulnya Kestaraan Di sini Ya Itu adalah Istilah yang Sebetulnya Sangat sejuk Sangat sejuk Bagi Kita semua Baik laki-laki Mupun perempuan Ya Tapi bagi kita itu Tadi Sekian lagi Kadang-kadang yang memahami Kestaraan itu Seolah-olah Semua harus sama Sehingga kita yang Tidak setuju Panas Ataupun sebaliknya Ya Jadi Ya itu Itu Sudah Sering terjadi ya Kayak gitu Pembahasan-pembahasan Sebetulnya Padahal sebetulnya Kesetaraan dalam Islam Itu sangat menyejukkan Ya Sangat menyejukkan Artinya Itu sesuai sekali Dengan Ya dengan Seharusnya kita Sebagai mahluk Allah ya Artinya memang Dalam Al-Quran Dalam hadis pun Allah itu memberikan Banyak sekali rincian Gitu Bahwa Laki-laki Dan perempuan Itu setara Di hadapan Allah Ya Jadi disini ada beberapa Poin Dimana Kesetaraan itu Dalam posisi apa Ya Karena tidak Juga bisa disetarakan Dalam hal kodrati Ya misalkan Ya misalkan Dalam kodratnya Ya perempuan Tetap dia hamil Melayakan Menyusui Dan itu tidak bisa Digantikan Oleh laki-laki Artinya Artinya kesetaraan Bentunya kodrati Memang Ya tidak bisa Ya di Di ini kan Disetarakan Betul-betul Gitu Tapi selain Yang sifatnya kodrati Ya itu Insya Allah ya Siapapun bisa Gitu Artinya seperti itu Dalam Relasinya Di dunia Domestik Di rumah tangga Maupun Di apa namanya Di publik Kayak gitu Nah Nanti juga kita akan Menyambungkan dengan Prinsip-prinsip Kestaraan itu Ketika kita memahami Ayat Arijal Lukawam Na'alanisa Yang saya dapatkan Juga pembahasan ini Dari tulisannya Prof. Syamsul Anwar ya Bagaimana Ayat ini menurut saya Menjadi tolak ukur Bahwa Ternyata Arijal itu Bukan soal biologis ya Bukan dari segi Fungsi biologis Sebagai laki-laki Nanti kita akan Bahas bahwa Arijal itu juga Merupakan Aspek ini ya Aspek sosial Dimana Sifat Arijal itu Ternyata Bukan dari segi biologis Dia merupakan Peran aktif Peran aktif Entah itu dari Laki-laki maupun Perempuan Itu sangat panjang ya Jadi Nyo Sat Kemal ya Kan memang Soal kesetaraan ini Agar riskan Sekali lagi Kecuali kalau kita Memahaminya Secara sejuk Insya Allah Semua baik-baik aja Gitu Jadi Kalaupun memang ada Perbedaan fitrah Laki-laki dan Perempuan Ya Sebetulnya itu Untuk saling melengkapi Maka Sifat kodrati Atau fitrah itu Yang saya maksud ya Jadi Perempuan Dia dengan sifatnya Yang melahirkan Si dan seterusnya Itu sebutnya Saling melengkapi Dimana Ketika perempuan Itu kan kamu perempuan Itu kan kamu perempuan gitu Kamu yang biasanya Nyapu Ngapel Masak Nah ketika Posisi hamil Melahirkan Menyusui Apa iya secara tega Pasangannya itu Membiarkan Atau bahkan Menuntut si perempuan itu Harus mengikuti Harus tetap Melakukan pekerjaan tersebut Nah memang Seharusnya tidak begitu Ya karena memang Ya itulah tadi Ya kita Kembalikan bahwa Semua kembali Kepada bagaimana Kita menikapi Kestaraan ini Secara sejuk Dan akan kita bahas Secara gamblang Nantinya Nah Ini kita langsung saja Mengenai prinsip Kestaraan itu Jadi yang pertama Dalam buku ini ya Bahwa perempuan Dan laki-laki Itu sama-sama Sebagai hamba Allah Nah ini prinsip dasar Kesetaraan yang Menyejukkan itu tadi Ya Jadi yang pertama Itu bahwa Laki-laki dan perempuan Itu sama-sama Sebagai hamba Allah Hamba yang sama-sama Mengibadahi kepada Tuhannya Ya Jadi tidak ada Namanya Perbedaan Antara laki-laki perempuan Dalam hal Hal ibadah Kecuali memang Hal-hal yang sifatnya Kodrati itu tadi Islam mengatur Namanya perempuan Ketika Tidak boleh sholat Laki-laki tidak boleh iri Ya Kayak gitu Misalkan Jadi memang Itu tadi Saling melengkapi Ya Ataupun ada beberapa Hal ya Yang dalam satu hadis Atau dalam satu dalil Yang seolah-olah Mengunggulkan Laki-laki gitu kan Atau seolah-olah Mengunggulkan perempuan Nah itu Dianggapnya Tidak setara lagi Nah sekali lagi Setiap dari laki-laki Dan perempuan Itu punya Porsinya masing-masing Ya Ketika misalkan Laki-laki Dia bisa Mengazankan Atau dia bisa Azan di masjid Kan dikatakan Nanti di hari kiamat Lehernya itu Akan panjang ya Lehernya panjang Itu tanda Bahwa dia sering azan Dan pahalanya Luar biasa Perempuan Akhirnya menuntut Lu kok bisa Laki-laki Harusnya perempuan lah Harusnya kita Tidak seperti itu Kita cari yang Dari lain Dimana perempuan Pun banyak Dikasih Kestaraan yang bagus oleh Allah Dikasih kemuliaan Yang sama Bagusnya oleh Oleh Allah Misalkan Perempuan ketika Hamil ya Dia Solatnya pun Bisa dilipat Gandakan ya Solatnya Segala ibadah itu Dilipat-lipat Gandakan Pahalanya Jauh Dibandingkan dengan Yang tidak hamil Nah artinya kan Ya itulah Allah Memiliki Apa porsinya sendiri ya Jadi adil Dan berimbangnya Allah disitu Terus laki-laki juga Ternyata iri ya Ya gak bisa ya Karena itu sudah Sudah kodatnya Nah artinya Sama-sama Dalam hal ibadah Sekalipun Misalkan ada Perbedaan itu tadi ya Perbedaan Keistimewaan Masing-masing Seperti itu Itu bagi Allah itu Sama Ya Sama-sama Kedudukannya Setara Apa Dalam hal apa ya Dalam hal itu tadi Beriman dan beramal Beramal Masoleh Ya Jadi sama-sama nih Dikasih Kesempatan oleh Allah Berlomba-lomba Dalam hal iman Maupun Masoleh Nah yang membedakan Keduanya itu Sebagaimana Dalil ya Hanyalah Kualitas Iman Taqwa Dan pengertian Kepada Allah Hanya itu saja Yang membedakan Kualitas Ibadahnya Ya Tidak ada Pembedaan lain Kecuali itu Maka ketika Kita lihat disini Dalam surat Zaryat E-56 Ini menjadi Salah satu Dasar ya Dan aku Tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan Supaya mereka Mengabdi Kepada Nah ini Mereka ini kan Ya Budun Mereka ini kan Tidak Tidak Membedakan Mana laki-laki Mana perempuan Ini semua Jama' Mau jin laki-laki Jin perempuan Yang laki-laki Yang perempuan Semua sama-sama Punya tugas Yang sama Itu mengabdi Kepada Kepada Allah Seperti itu Kemudian dalil Lain Nah ini Menjadi dalil Yang juga Kita kenal Bahwa Sengguhnya manusia Itu Ya sama Laki-laki Dan perempuan Itu Allah Jadikan Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Supaya Saling kenal Mengenal Nah ini Yang menjadi catatan Sesungguhnya Orang yang Paling mulia Di antara Kamu Disya Allah Adalah orang Yang paling Takwa Nah kemuliaan Itu berarti Letaknya ada Di ketakwaan Ya ketakwaan Itu apa Bagaimana Kita Wako Yakiwi Koyatan Kita Merasa Apa ya Kita Bisa menjaga Bisa menjaga Kita bisa Apa namanya Takut ya Kita bisa takut Kalau kita Melakukan hal-hal Yang tidak Allah Ridhoi Dan sebagainya Jadi ini Tetaknya Hanya Terletak Pada Kemuliaannya Ini teman-teman Nah kemudian Ini juga Menjadi dasar Juga Dalam surat Al-Anhal S97 Jadi Disini Barang siapa Yang mengerjakan Amal soleh Jadi Man Ini kan Sifatnya umum Man Siapa saja Nah disini Dijelaskan Siapa sajanya Itu Minza Karin Au Unsa Ya Baik dari Laki-laki Maupun Perempuan Nah ini kan Sama ya Artinya Setaranya disini Jelas Au Unsa Ya Jadi Jelas Sekali Wahhuamu Minun Dan dia Apa Beriman Fahnuh Yainahu Hayatantai Bahan Sudah jelas Maka Sungguhnya Kami Akan Apa namanya Memberikan Kehidupan Yang baik Ya Hayatantai Dan akan Mendapatkan Balasan Kepada Mereka Dengan Pahala Yang Lebih Baik Ini Lagi-lagi Kan Domirnya Maka Ya Malun Nah ini Kembali Masukkan Kedalam Surga Yadahuluna Jadi Laki-laki Dan Perempuan Juga Diberi Kesempatan Untuk Masuk Kedalam Surga Ini Yadahuluna Juga Domirnya Kan Jelas Mereka Tidak Dianyaya Sedikit Pun Betapa Allah Memberikan Porsi Yang Begitu Adil Untuk Laki-laki Dan Perempuan Dalam Hal Kestaraan Setara Dalam Hal Ini Intinya Bagaimana Bisa Menjadi Orang Yang Beriman Dan Bertakwa Kemudian Yang Kedua Yang Pertama Tadi Bahwa Perempuan Dan Laki-laki Itu Sebagai Hamba Allah Kemudian Setara Yang Kedua Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Itu Sebagai Khalifah Atau Wakil Allah Di Muka Bumi Sini Apa sih Khalifah Kalau Di Buku Ini Khalifah Ini Bagaimana Keduanya Itu Bisa Berkenang Dalam Menjalankan Fungsi Dalam Mengelola Memakmurkan Dunia Dan Memimpin Sesuai Dengan Potensi Kompetensi Fungsi Dan Peran Yang Dimainkannya Jadi Bagaimana Seorang Itu Punya Peran Dia Bisa Mengelola Memakmurkan Memiliki Kemampuan Kompetensi Untuk Menjalankan Kehidupan Dunia Ini Sesuai Dengan Perannya Masing-masing Perannya Laki-laki Sebagai Laki-laki Perannya Perempuan Sebagai Perempuan Sesuai Dengan Tugasnya Nah Disini Juga Ada Nah Ini Dalilnya Jadi Khalifah Sudah Jelas Sekali Bahwa Aku Disini Allah Menjadikan Seorang Khalifah Di Muka Bumi Khalifah Kemudian Sini Juga Ada Banyak Sekali Ayat-ayatnya Jadi Tidak Ada Disini Allah Mendiskreditkan Mesuperioritaskan Salah Satu Atau Mensubordinasikan Salah Satunya Itu Tidak Ada Jadi Disini Sudah Jelas Bahwa Ayat-ayat Digawamu Minuh Nawam Dinat Disini Juga Laki-laki Perempuan Dan Sebagiannya Dan Seterusnya Disini Sangat Banyak Sudah Jelas Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Disini Memiliki WW Memiliki Fungsi Tugas Peran Aktif Untuk Mengelola Bumi Ini Artinya Bisa Berperan Jadi Apapun Itu Kita Ustadz Kemal Jadi Ustadz Di sekolah Atau Ustadz Kemal Jadi dosen Di Kampus Mana Itu Kan Fungsinya Sesuai Dengan Fungsinya Nanti Ustadz Kemal Sudah Sudah Beristri Ustadz Nanti Istrinya Ustadz Kemal Nanti Mau Bekerja Di mana Atau Di rumah Itu Sesuai Dengan Fungsinya Masing-masing Seperti Itu Kemudian Kita Lanjut Yang Ketiga Nah Ini Yang Menarik Jadi Kestaraan Berikutnya Itu Bahwa Adam Dan Hawa Karena Kita Ini Dari Keturunan Adam Dan Hawa Laki-laki Dan Perempuan Disini Bersama-sama Sebagai Aktor Dalam Kisah Al-Quran Sama-sama Sebagai Aktor Tentang Penciptaan Manusia Jadi Semuanya Sama-sama Berperan Disini Jadi Yang pertama Adam Dan Hawa Diciptakan Di surga Dan Mendapatkan Fasilitas Surga Ini Sama Yang Dua Ini Ini Di antara Ayatnya Kemudian Adam Dan Hawa Mendapatkan Kualitas Godaan Yang Sama-sama Digodakan Posisinya Berdua Posisinya Berdua Nah Digoda Kemudian Sama-sama Melanggar Norma Yang Digariskan Allah Dengan Sama-sama Memakan Buah Pohon Larangan Ketika Sudah Dua-duanya Dikasih Fasilitas Dua-duanya Juga Nggak Dilupakan Untuk Digodakan Oleh Iblis Nah Ketika Digoda Ternyata Berhasil Tergoda Oleh Iblis Maka Sama-sama Melanggar Gitu Akhirnya Diturunkan Ke Muka Bumi Ini Sudah Jelas Cerita Ini Kemudian Setelah Mereka Diturunkan Ke Bumi Karena Kesalahan Mereka Itu Akhirnya Adam dan Hawa Sama-sama Memohon Ampun Tidak Lupa Disini Juga Disini Ada Kola Keduanya Berkata Adam Dan Hawa Jadi Yang Sama-sama Memohon Ampun Tidak Cuma Hawa Ataupun Adam Kadang-kadang Ada yang Dinyatakan Ini Gara-gara Hawa Jadi Adam Kalau Memang Gara-gara Hawa Gara-gara Hawa Saja Kenapa Nabi Adam Duga Dipelitakan Untuk Sama-sama Bistik Artinya Bahwa Keduanya Sama-sama Memiliki Peran Itu Kemudian Keempat Kestaraan Berikutnya Bahwa Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama-sama Punya Potensi Untuk Meraih Prestasi Dan Sukses Sekarang Kan Banyak Perempuan Perempuan Sukses Juga Banyak Laki-laki Sukses Juga Banyak Tidak Melihat Dari Gender Artinya Siapapun Punya Potensi Untuk Menjadi Orang Yang Berhasil Seperti Itu Jadi Kalau Kita Memahami Bahwa Konsep Kestaraan Ini Sangat Menyejukkan Seperti Itu Kemudian Ada Satu Laki-laki Dan Perempuan Memiliki Kedudukan Setara Di depan Hukum Sama Kalau Laki-laki Punya Salah Perempuan Punya Salah Artinya Punya Salah Disini Sama-sama Negara Bahkan Juga Melindungi Melindungi Laki-laki Yang Diania Atau Perempuan Yang Diania Juga Akan Dapat Perlindungan Sekarang Ada Sat Kemal Kalau Di Viki Lama Contohnya Misalkan Ketika Laki-laki Ingin Mengugat Cerai Ada Yang Mengatakan Perempuan Tidak Bisa Gugat Cerai Sekarang Laki-laki Yang Mengugat Cerai Karena Perlakuan Istrinya Yang Tidak Baik Juga Bisa Namanya Cerai Talak Kalau Dalam Bahasa Pengadilan Agama Kalau Perempuan Bisa Enggak Mengugat Bisa Kira-kira Bisa Tapi Namanya Beda Namanya Cerai Gugat Jadi Kalau Cerai Talak Untuk Laki-laki Cerai Gugat Untuk Perempuan Ini Saking Melindungi Negara Kita Ikut Melindungi Hak Masing-masing Karena Masih Ada Pemahaman Yang Mengatakan Perempuan Itu Tidak Berdaya Artinya Gak Bisa Dia Meminta Cerai Misalkan Seperti Itu Sekarang Negara Sudah Mengatur Demikian Kalau Memang Mengajukan Silahkan Tapi Nanti Dilihat Dulu Masalahnya Seperti Apa Nanti Tergantung Pengadilan Agama Mengabulkan Atau Tidak Seperti Itu Ini Di Antara Yang Lainnya Dan Banyak Sekali Jadi Misalkan Dia Curi Perampok Koruptor Kalau sama-sama Salah Ya Sama-sama Dihukum Tidak Melihat Gender Laki-laki Ataupun Perempuan Jadi Memang Kestaraan Ini Sangat Indah Sebetulnya Kalau Kita Tidak Membuat Sesuatu Yang Yang Ngarang-ngarang Bahasanya Sekarang Itu Jadi Insya Islam Sudah Membuat Itu Secara Adil Untuk Kita Semua Jadi Tidak Ada Yang Merasa Tersub Ordinasi Apalagi Mengenai Hukum Islam Seolah-olah Perempuan Itu Tersub Ordinasi Seolah-olah Laki-laki Itu Superior Tidak Begitu Insya Allah Kalau Kita Bisa Melihat Dari Sisi Lain Secara Komprehensif Islam Itu Sudah Sangat Memberikan Keadilan Yang Luar Biasa Seperti Itu Baik Itu Saja Ustadz Kemal Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Serahkan Kepada Ustadz Kemal Baik Mungkin Ini Sedikit Menambahkan Ada pertanyaan Juga Yang Terjadi Sekarang Khusus Adalah Mungkin Banyak Seriotep Yang Dimana Mungkin Terjadi Mispersepsi Atau Keliruan Ya Ketika Laki Laki Atau Perempuan Itu Kesetaraan Tadi Kesetaraan Gender Perempuan Bisa Tadi Kerjanya Bisa Kerja Berat Juga Dan Sebagai Macem Itu Sebetulnya Kalau Kita Melihat Kepada Buku Ini Sebetulnya Sudah Ada Sub Dan Bagian Laki Laki Kerjanya Sebagai Apa Perempuan Sebagai Apa Itu Sudah Ada Porsinya Juga Termasuk Juga Tentang Tadi ya Sudah Yang Pembagian Kesetaraan Tadi ya Kesetaraan Tadi Tadi Di Depan Hukum Sebetulnya Secara Kesetaraan Sudah Cukup Yang Terjadi Kadang-kadang Ini Sudah Ketika Kalau Ya mungkin Memandang Gender juga Sudah Kalau Cantik Atau Punya Tampan Kadang-kadang Punya Privilege Jadi Akhirnya Dihukum Atau Hukumannya Diringankan Atau Dan Sebagai Macamnya Itu Mungkin Cukup Jadi Ya Gitu Sudah Bagaimana Berkaitan Dengan Tadi Sudah Yang Memiliki Tampan Dan Juga Rupawan Misalnya Atau Yang Cantik Katanya Punya Privilege Tersendiri Dari Di Matah Hukum Itu Bagaimana Sudah Ataupun Apakah Perempuan Bisa Melakukan Pekerjaan Berat Seperti Mungkin Menjadi Kuli Ya Sebetulnya Secara Urfi Itu Kurang Kurang Layak Tapi Mungkin Kalau Di Negara Barat Mungkin Seperti itu Sudah Layak Normal Bagaimana Memaknai Kesetaraan Dalam Hal Profesi Sudah 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 Ya Tentu Setiap Penyelenggara Ataupun Yang Mengadakan Pekerjaan Itu Juga Dia Melihatkan Seberapa Mampu Perempuan Itu Dalam Melaksanakan Tugas Itu Karena Kayak Misalkan Kuli Kalau Kuli Contoh Tadi Kuli Kita Juga Sering Melihat Kasus Kasus Yang Bikin Miris Dimana Kuli Sering Jadi Ada Orang Menyamar Sebagai Laki Laki Hanya Untuk Bisa Bekerja Sebagai Kuli Memang Dalam Kondisi Tertentu Mau Nggak Mau Dia Mau Mengerjakan Itu Karena Memang Kondisi Yang Sangat Mendesak Terkait Dengan Itu Artinya Sebetulnya Porsi Pekerjaan Yang Bisa Menentukan Sendiri Dari Pihak Penyelenggara Kita Kita Tidak Ada Batasan Sebetulnya Selama Kita Mampu Selama Kita Kuat Selama Memang Keadaan Mendesak Saya Kira Mau Seberat Apapun Mungkin Secara Urfi Itu Dipandang Masyarakat Itulah Nampaknya Tidak Layak Gitu Kan Tapi Memang Orang Ya Tadi Ya Karena Kebutuhan Mendesak Itu Mungkin Dia Juga Tidak Ada Keperluan Nah Dalam Hal Ini Tentu Ya Kembali Lagi Kepada Dirinya Sendiri Jika Hal Itu Memang Sebagai Salah Satu Jalan Satu Satunya Jalan Bukan Salah Satu Satunya Jalan Untuk Memperoleh Pekerjaan Demi Menghidupi Keluarga Demi Menyelamatkan Nyawa Dan Sebagainya Saya Kira Itu Menjadi Satu Kebutuhan Yang Urgen Dimana Menjadi Hal Yang Sangat Wajar Seperti Itu Karena Memang Kondisi Tertentu Orang Tidak Bisa Dia Makanya Kadang Ada Yang Mengadakan Apalagi Masalah Mental Genzi Ini Sedikit Sedikit Mentalnya Tidak Kuat Pengangguran Sekarang Semakin Banyak Itu Angka Pengangguran Berapa Juta Kemarin Saya Lihat Viral Di TikTok Terbanyak Semakin Disini Karena Dianggap Mental Genzi Itu Kurang Bagus Artinya Ternyata Kebutuhan Fisik Tidak Cukup Artinya Kebutuhan Mental Memang Harus Di Tempat Laki-laki Perempuan Sama Seperti Itu Jadi Kebetulan Kita Kita Melihatnya Bukan Seberapa Berat Pekerjaan Itu Tapi Jika Tidak Bekerja Terpaksanya Tidak Kalau Sampai Tidak Bekerja Apakah Kita Bisa Melanjutkan Hidup Dimana Itu Kembali Lagi Bagaimana Kita Menghidzun Nassal Mungkin Bisa Menjaga Keturunan Kita Kalau Tidak Kerja Gimana Keturunan Kita Semua Kembali Kepada Kondisi Masih-masih Tentunya Yang tadinya Keterpaksaan Menjadi Satu Kerelaan Gitu Jadi Kalau Kecuali Mungkin Memang Dia Mampu Salah Satunya Bekerja Dan Merasa Berat Saya Kira Tidak Usah Dikerjakan Jadi Semua Relatif Kemudian Yang Kedua Itu Tadi Mengenai Hukum Hukum Melihat Dari Kalau Orang Cantik Atau Tampan Atau Mungkin Yang Kemarin Rame Jadi Ada Yang Baru Dibebaskan Padahal Hukumannya Masih 20 Tahun Misalkan Karena Di Anak DPR Kesehatan Membibakan Kematian Sekali lagi Itu Kembali Kepada Penegah Hukum Kalau Hukum Sudah Jelas Kalau Saya Lihat Hukum Hukum Di Negara Kita Ini Sudah Bagus Sebetulnya Itu kan Turunannya Bagus Dari Quran Sunnah Kemudian Sudah Dirumuskan Sebegitu Bagusnya Begitu Kemudian Kalaupun Ada Perubahan Amandemen Amandemen Itu Tentu Mesti Melalui Pembicaraan Yang Cukup Panjang Seperti Itu Ada Amandemen Atau Perubahan Yang Kita Anggap Sepertinya Zoli Misalkan Yang Terbaru Misalkan Banyak Kontrasepsi Untuk Kontrasepsi Buat Pelajar Viral Tapi Ternyata Itu Sudah Dikonfirmasi Oleh Kemenkes Jadi Kontrasepsi Itu Katanya Untuk Yang Sudah Menikah Di Usia Yang Belum Sesuai Jadi Kan Kita Menima 19 Tahun Menikah Itu Di Negara Kita Nanti Kalau Terpaksanya Dia Sudah Hamil Misalkan Ataupun Dia Sudah Harus Menikah Itu Harus Melalui Pengadilan Agama Kalau Dikaburkan Di Usia Sebelum 19 Tahun Pun Itu Bisa Dikahkan Jadi Kontrasepsi Itu Berlaku Bagi Yang Sudah Menikah Itu Di Usia Yang Masih Sekolah Jadi Bukan Di Usia Yang Bukan Ketika Dia Belum Menikah Jadi Memang Pembangkata Senis Ketika Sudah Menikah Tapi Di Usia Kurang Dari Usianya Kurang Dari 19 Tahun Itu Konfirmasi Nah Sekali lagi Kita kan Namanya Hukum Di Negara Kita Dengan Amendemen Itu Banyak Berubah Tinggal Bagaimana Kita Jangan Sampailah Kita Terlibat Dalam Hukum Tersebut Sekali lagi Itu Bagian Dari Buatan Manusia Juga Bagaimana Kita Menikapinya Aja Soalnya Kita Kadang Mau Protes Butuh Tenaga Yang Tidak Sedikit Ibliknya Begitu Bagaimana Kita Bisa Menikapi Itu Tapi Kalau Saya Lihat Hukum Dini Pada Dasarnya Bagus Melindungi Semua Cuman Kalau Dia Tergantung Dari Siapa Penegak Hukumnya Kalau Hukumnya Bagus Penegak Siapa Saya Tahu Gitu Kan Oknum Oknum Berbeda Kayak Kasus Yang Kemarin Luar Biasa Seorang Hakim Yang Dia Mungkin Pangkatnya Tidak Terlalu Tinggi Tapi Bisa Membebaskan Seorang Pegi Setiawan Misalkan Itu Viral Jadi Dia Bukan Hakim Tinggi Dia Hanya Hakim Biasa Tapi Dia Berani Dan Sebagainya Sementara Banyak Dari Luar Sana Yang Tetap Menginginkan Supaya Jangan Sampai Didebaskan Seperti Itu Kembali Kepada Penegaknya Termasuk Kasus Yang Kemarin Itu Yang Tiba Tiba Dibaskan Apakah Dia Anak DPR Dan Sebagainya Itu Kan Masih Jadi Ini Juga Jadi Propon Tradis Artinya Kita Kembalikan Lagi Insyaallah Hukum Itu Baik Yang Dicanangkan Insyaallah Baik Kalaupun Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Dengan Keinginan Kita Ya Sekian Lagi Kan Kita Ini Negara Hukum Artinya Kalau Kita Mampu Untuk Merubah Silahkan Kalau Tidak Bisa Kita Doakan Para Pemimpin Kita Dan Yang Bermasalah Kalaupun Yang Bermasalah Lebih Kepada Penegak Kalau Dia Sesuai Dengan Amanah Dari Undang Undang Ya Itu Berarti Sesuai Menurut Kita Tidak Sesuai Dengan Amanah Undang Undang Ya Itu Urusan Dialah Ibarat Kini Allah Ciptakan Akhirat Itu Untuk Mereka Untuk Pengadilan Yang Dunia Ini Tidak Bisa Memberikan Seadil-adil Sebenarnya Tidak Syukran Tidak 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 Sebagai Host Pemimpin Nur Syukran Semoga Bermanfaat Buat Kita Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh